rogima an puro julid celaka orang ida jaa Ramadan begitu akan datang bulan Ramadan tidak memasukkan dirinya ke suri jadi ayah jelemah cek nabi cilaka ayah Ramadan lain-lain bingkak surga ngadon kanarangka ada apa kalau tidak kalau kita tidak ini ke sekitar tanggal 13-14 ya bulan Ramadan itu akan tiba sekitar bulan April dua minggu yang akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan begini rogima an puro julid celaka orang ida jaa Ramadan begitu akan datang bulan Ramadan lamya dhulil janah tidak memasukkan dirinya ke suri jadi ayah jelemah cek nabi cilaka ayah Ramadan teh lain-lain kasurga ngadon kanarangka berarti banyak orang-orang yang datangnya bulan Ramadan jadi beban orang malah amdulillah akhirnya gini antosan Ramadan tebu nebikin ke bunga hati rek datang bulan Ramadan sampai menurut penelitian ada sebuah riset yang mengatakan ketika dia sering bertemu dengan waktu-waktu yang membuat dia bahagia antibody nya akan naik hasil cek nabi Ramadan bunganya enjinga badia sahum alhamdulillah itu balotram ngadarung ketar neoliter ya antibody ini itu kan isu kuasa oh itu taruh raku dimana-mana couleur ini karena apa dia bahagia puncak kebahagiaan ini itu akan membuat sel-sel syaraf kita akan menjadi rela kita akan tenang itu sumping romadon beban, bagi orang yang suka masyarakat datang romadon, beban saya yakin orang yang sering melakukan masyarakat itu baik itu tiap malam, tiap minggu, tiap malam kalau datang romadon, kebeban langsung alah, romadon kehalangan, biasa ngelakukan dosa lu biasa ngomongkan batur datang romadon, aduh siasabulan ngomongkan batur jadi jika nak dipikir jadi kenapa ada orang yang kata Rasulullah kalau di bahasa Arab orang Arab, kalau orang itu celaka itu bahasanya kalau bahasa sunan tersungkruk itu hidung mereka kenapa? karena dia celaka padahal bapak ibu ada empat kebaikan kata Ibnul Qayyim dia mengatakan ketika datang romadon oleh Allah dipersiapkan empat kebaikan bagi kita nah saya kawan-kawan diurang mayunan romadon itu mikiran daging hayam sabar itu kumang kewek hayam itu mikiran orang siapa romadon hayam nge-senaikan baik itu senana rakyat itu penting ada duit kermeli daripada hayam turun duit kermel anggar karena tahu biarkan saja panah nuju ke pasantin ke kumur mereka beli daging hayam hulunya mereka beli hulunya cekernya mereka beli cekernya enak mereka beli enak kumah maiz tak ikotok itu penting tidak hayam seperti itu orang simpah cobihan iya cobihan karena ada nyiram hayam pasti kotok pak saya mamah nyiram bisa ngacah budak bayang dikotok jika narawas surawum diceng ikan dah salah laki takut istri akhirnya dikotok 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 selantan selantan tidak 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 ditanya ke dalil selantan kenapa tidak itu tidak daun caw selamat dikotok murul terakhir yang tidak tidak berapa dikotok dikotok surawungan yang terakhir dikotok beres dikotok Pak sok cobyan hilang Aduh mamah Pan mamah Nuhayang negesnya boro-boro Nusehat Pak boro-boro nugerih Mama kerenyiram Nusehat kecantan Tuh